Hai baik sahabat pendidikan hari ini kita belajar mengenal aplikasi Microsoft Excel jadi aplikasi Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang dibuat khusus untuk pembuatan-pembuatan tabel yang tidak dapat dilaksanakan di aplikasi Word di kelebihan dari Microsoft Excel ini adalah dimana kita dapat mengedit membuat tabel sekecil mungkin berbeda dengan di aplikasi Word yang itu terpatas lebar hal lebar kolomnya ya kemudian disini kita dapat menggunakan berbagai rumus-rumus yang dapat mempergunakan memudahkan kita dalam pengertian Excel seperti contoh yang saya akan dilayar 1 tambah 2 sama dengan kita timbang buat ini akan terjadi nilai penambahan seperti ini satu tambah 2 sama dengan tiga dan rumusnya itu dapat digunakan secara laib artinya ketika kita menggunakan ganti kata ganti angka disini hasilnya pun akan berubah berbeda dengan di keyword yang harus kita memperbaharui rumusnya atau formulanya kemudian garis-garis ini bukan garis-garis patent yang akan terprint pada saat kita mencetak dokumen itu karena ini cuma garis-garis pandu yang dapat kita hilangkan seperti ini ya ketika kita membuat sebuah tabel di dalam aplikasi Excel misalnya seperti ini saya membuat sebuah tabel kemudian saya memberikan garis seperti ini maka garis-garis yang lain garis yang warna hitam ini tidak akan terprint jadi tampilannya nanti itu akan seperti ini itu jadi yang garis-garis lain ini akan hilang nah kemudian meningkat jumlah garis pandu ya kita bisa mengend seperti ini kita punya keleluasan untuk mengatur lebar baris itu sendiri seperti ini oke nah ini sekedar pengenalan aplikasi Excel nah eh kelebihan lain adalah dia dapat terhubung dari satu sheet ke sheet yang lain yang jadi satu lembar ini kelembarannya dapat terhubung ini misalnya seperti ini kita punya hasil belangan di sini 123 kemudian kita ingin jumlahnya ada di di situasi berikutnya bisa jadi misalnya seperti ini kita mau membuat sebuah rumus yang terhubung oke oke hasilnya ada di situa sini ketika kita ubah juga hasilnya tetap akan berubah di situa secara live ya oke gitu jadi ada banyak kelebihan-kelebihan yang ada di Excel kemudian untuk kolom-kolomnya semuanya bisa ditambung diwarnai seperti ini barisnya bisa oke nah kemudian kita bisa mengetik di dalam ini menggunakan keyboard jadi tidak terbatas pada angka selain ini nomor nama ya ini kan baru untuk pengenalannya 121 nama misalnya Hai itu oke oke mungkin pengenalan untuk Excel kalau di tutorial berikutnya kita akan belajar membuat tabel menggunakan Excel Oke selamat menikmati